Oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali tentunya bersama saya Oke pada pembahasan kali ini kita akan membahas ya aplikasi messenger ya Dimana kita akan membahas secara mengatasi aplikasi messenger yang tidak bisa dibuka ya Nah jadi untuk di aplikasi messenger ini kita gunakan untuk inbox ataupun video call ya Bersama teman kita untuk di facebook ya Nah kali ini kita akan membahas seputar aplikasi terlebih dahulu ya Jadi nanti rencana admin akan membuat sebuah channel, membuat channel baru teman-teman ya Nanti admin akan share untuk di channel ini ya Oke jadi kesempatan kali ini kita akan membahas secara mengatasi aplikasi dari messenger yang tiba-tiba tidak bisa dibuka teman-teman ya Nah untuk aplikasi dari messenger ini adalah aplikasi dimana kita bisa inbox ya bersama teman kita Ataupun video call ya untuk di facebook teman-teman ya Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi yang bernama adalah messenger ya Dimana kita bisa berkomunikasi dengan teman kita Nah disini buat teman-teman yang mungkin mengatasi untuk aplikasi dari messenger tidak bisa dibuka Nah disini pastikan teman-teman harus diperbarui terlebih dahulu ya Caranya tinggal kita masuk saja ke dalam playstore kemudian teman-teman bisa ketikan saja messenger ya Seperti ini ya teman-teman Nah jadi jika ada fitur update seperti ini silahkan teman-teman bisa di update saja ke versi yang terbaru ya Agar aplikasi dari messenger teman-teman terbuka Kemudian trik yang kedua teman-teman tinggal masuk saja ke dalam pengaturan Nah kemudian disini teman-teman bisa masuk ke dalam manajemen aplikasi kemudian kita klik di bagian daftar aplikasi Oke dan disini teman-teman bisa cari yang namanya adalah messenger teman-teman ya Oke kita cari aplikasinya adalah messenger ketika teman-teman memang tidak bisa dibuka untuk aplikasi dari messenger ya teman-teman ya Nah jadi untuk aplikasinya adalah aplikasi messenger nah jadi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa dibuka untuk aplikasinya Silahkan teman-teman bisa lakukan yang pertama adalah paksa berhenti Nah jadi untuk fitur dari paksa berhenti ini juga akan menormalkan aplikasinya kembali sehingga teman-teman bisa membuka untuk aplikasinya Kemudian yang kedua disini juga ada hapus charge Nah untuk di bagian charge ini adalah sampah dari aplikasinya ya jadi tidak mempengaruhi ketika kita masuk Nah lain halnya dengan di bagian hapus data ya Nah jadi jika teman-teman sudah melakukan yang namanya adalah paksa berhenti Kemudian hapus charge kemudian untuk aplikasinya masih tidak bisa dibuka Silahkan teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah hapus data Tetapi untuk fitur dari hapus data ini otomatis kita harus memasukkan email ataupun password yang terdaftar untuk di facebook ataupun di messenger teman-teman ya Nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi messenger tidak bisa dibuka Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!